Sebelum Islam menyinari kehidupannya, pada zaman jahiliyah, Hindun terkenal sebagai wanita yang ambisius dan sombong. Dia juga lah wanita yang dikenal dengan julukan Akhilatul Kitbah atau si pemakan hati. Kisah diawali dengan Hindun binti Utbah memiliki dendam kepada Hamzah bin Abdul Muttalib karena telah membunuh ayah dan sanak saudaranya saat Perang Badar. Dendam yang begitu dalam inilah yang mengubahnya menjadi perempuan yang jahat. Hindun yang telah dikuasai oleh Amarah, bersama dengan suaminya, tepat pada Perang Uwud niatnya untuk membunuh Hamzah pun terlaksana. Dia menyuruh budak yang bernama Washi untuk membunuh Hamzah dengan dijanjikan kebebasan bila hal itu berhasil. Hindun didampingi suaminya memimpin barisan kaum musyirikin untuk menghadapi kaum muslimin. Ketika Washi berhasil membunuh Hamzah, datanglah Hindun dan dirobeknya laparut Hamzah yang sudah tak bernyawa. Ia bahkan hampir memakan jantung Hamzah. Dia berniat memakan jantung itu, tetapi ketika mengunyahnya dia tidak sanggup menelannya. Akhirnya dimuntahkan kembali. Selain itu, Hindun bahkan mengambil hidung dan telinganya dijadikan sebagai kalung. Na'udzubillah minzali.